Intro Timnas Indonesia berhasil mencetak gol ke gawang Arab Saudi Hasil pertandingan Timnas Indonesia vs Arab Saudi Kualifikasi Piala Dunia 2026 Round 3 Namun sebelum lanjut mohon subscribe channel ini dulu Agar anda tidak ketinggalan berita tentang Timnas Indonesia setiap hari Kalau sudah kami ucapkan banyak-banyak terima kasih dan balik kita lanjut Pertandingan Timnas Indonesia vs Arab Saudi di hera di Stadion King Abdullah Sport GT Jeddah Timnas Indonesia berhasil unggul lebih dulu lewat sepakan keras Ratnar Orat Mangun di menit ke-19 Pada awal laga tuan rumah Arab Saudi mencoba untuk membangun serangan dengan umpan dari kaki ke kaki Barisan pertahanan Timnas Indonesia berhasil mematahkan upaya rangkaian serangan Arab Saudi lewat Bek Timnas Indonesia Rizky Rido Pada menit ke-7 Indonesia mendapat sepak bocok untuk kali pertama Namun upaya Nathan dan kawan-kawan masih belum berhasil untuk menembus barisan pertahanan Arab Saudi Usai itu Timnas Indonesia berhasil membobol gawang Arab Saudi pada menit ke-19 Bermula dari umpan terobosan kepada Witan Sulaiman di dalam kotak penalti Bola lalu diumpan kepada Ratnar Orat Mangun Ratnar Orat Mangun lalu melepaskan tendangan kaki kiri di dalam kotak penalti Yang berubah arah setelah mengenai Sundi Wallace Menembus gawang Arab Saudi Indonesia pun unggul 1-0 Hingga menit ke-30 Timnas Indonesia tampil cukup baik dengan minim melakukan kesalahan Pada menit ke-34 Geruda mendapat peluang lewat kerjasama antara Witan Sulaiman dan Rafael Strik Mereka menyisir sisi kiri pertahanan Arab Saudi Bola kemudian diarahkan ke Witan Sulaiman di dalam kotak penalti Tetapi tendangan Witan Sulaiman masih bisa ditangkap Iber Muhammad Al-Wais Pada menit ke-38 Arab Saudi melancarkan serangan balik cepat lewat Kapten Salim Aldousari Tetapi masih bisa diputus pemain Timnas Indonesia Dan pada perpanjangan waktu babak pertama Arab Saudi bisa menyamakan kedudukan lewat Musab Al-Juair pada menit ke-45 lewat 3 menit Anjuri Tim Tendangan Musab Al-Juair mengenai Calvin Ferdong Sehingga arah bola berubah dan membobol gawang Garuda Di babak kedua Timnas Indonesia bakal menambah pundi-pundi gol pada malam hari ini Ternyata di hadapan Timnas Indonesia ini sekelas Timnas Arab Saudi bukanlah apa-apa Terlihat sepanjang permainan Timnas Arab Saudi kewalahan menghadapi genjarnya serangan Timnas Indonesia Dan untuk hasil akhir pertandingan Timnas Indonesia versus Arab Saudi pada malam hari ini Kami akan mengupdate-nya di thumbnail dan deskripsi video kami Salam olah raga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! sub indo by broth3rmax